Intro Ini ada hadisnya Rasulullah disebutkan Inna allaha yubhidus syab al-farig Allah itu membenci seorang pemuda yang kosong Pemuda yang kosong, pemuda yang nganggur Dibenci sama Allah Pemuda yang nganggur, yang kosong dibenci Kosong bukan berarti dia gak punya pekerjaan Tidur toh bukan Atau dia main gim toh bukan Kosong disini ini dari amal batin Kosong dari ibadah, kosong dari ketaatan Amal batin itu seperti mencari ilmu Membaca Al-Quran Solat Sunnah Dan yang lain sebagainya Kalau seorang pemuda gak memiliki ini Maka ia adalah farig Kosong Itu dibenci sama Allah Dikatakan disini Jadi kalau seorang pemuda Itu kosong dari amal perbuatan Yang menyebukkan batinnya Dengan perbuatan yang nubah Yang dapat menolong dia Untuk agamanya Maka dohirnya pemuda ini farig Kosong Lah kalau dohirnya kosong Berarti Walamnya begagal bufarigon Berarti hatinya itu kosong Kalau kosong Nah Disitulah Menjadi kandangnya setan Menjadi kandangnya setan Setan disitu akan bertelur Dan akan menetaskan telurnya Akhirnya Tumbulah setan Setan Dia seorang pemuda yang kosong Gak peduli dengan Akhiratnya Gak peduli dengan agamanya Gak peduli dengan Ibadahnya Ketaatannya Sekalipun dia adalah pekerja keras Dalam urusan dunianya Ke pasar sana Ke pasar sini Antar barang ini Antar barang itu Wah luar biasa Mungkin tetangga Kanan kirinya Ini semuanya mengharapkan Anaknya seperti Anak tersebut Tapi gak peduli dengan Ilmu Gak peduli dengan sholat Gak peduli dengan puasa Gak peduli dengan Zakat Gak peduli dengan Ketaatan Kebaikan Dan lain sebagainya Sehingga sholatnya mungkin Sangat sah Dan lain sebagainya Lah ini Bahwa akhirnya Dia sibuk Tapi batinnya kosong Dibenci sama Allah Kenapa? Akan menjadi Kandang Untuk Perkembangan Biaan Setan Nah dari situ Turun menurun Turun Menurun Bertelur Nah bertelurnya setan Lebih cepat Dari hewan-hewan yang lain Dari hewan-hewan yang lain Mungkin kalau ayam Petelur Bisa Bertelur Setiap hari Sekian Ini lebih cepat Dikatakan disitu Ya tawalat Naslu syaitan Tawalu Dan asro Amin Tawalu Disairil Hayawan Jadi Apa Lahirnya Anak-anak Setan itu Lebih cepat Daripada Lahirnya Hewan-hewan yang lain Kenapa? Karena Setan itu Terbuat dari api Kita lihat api Pernah melihat api itu Diam Anteng Gak pernah api itu Anteng Diam gak pernah Terus api itu Apa? Bergerak Api bergerak Gak pernah berhenti api Bergerak Karena itu memadamkan Api Gak mudah Sulit Disini disiram Sana Sudah Kesana Sudah kesana Bingung Nah terkadang Orang memadamkan api itu Memadamkan Yang belum kena Yang disiram itu Yang belum kena Supaya apa? Pergerakannya itu Lebih Sempit Mau kesana Gak bisa Mau kesini gak bisa Sudah dikepung dengan Sesuatu yang basah Baru dipadamkan Yang terbakar Tapi kalau kering Disini Semprot yang Apinya nyala Ini sudah Sudah suruh Sudah suruh Sudah suruh Cepat Nah begitu juga Seorang pemuda Yang hatinya Kosong dari Akhiratnya Tidak memikirkan Ibadahnya Ketaatannya Tidak mencari ilmu Tidak sibuk dengan Zikir Tidak sibuk dengan Al-Gur'an Nah ini Dibenci sama Allah subhanahu Karena itu Kalau kita rendungi Musuh terberat kita Adalah apa? Nafsu Sahwat Karena itu Imam Al-Hussein Bin Mansur Al-Hallaz Ketika ditanya Tentang tasawuf Tanya tasawuf itu Adalah nafsumu Dirimu sendiri Kalau gak Kamu sibukkan Diri kamu Maka Kamu akan Disibukkan Dengan nafsumu Dengan syahwatmu Nah Sampai jumpa